Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh apa kabarnya teman-teman baik hari ini saya akan membagikan tutorial cara menisal DVWA seperti kita tahu DVWA itu adalah satu web yang funer beliti ya yang banyak kerentanan yang nanti bisa kita eksploitasi langsung aja untuk pertama-tama ya saya disini udah mencatat jadi kita bisa kunjungi web ya install Hai dvw disini kan banyak nih ya cara menginstal DVWA kita akan ke ininya apa githubnya disini kita nah disini ada kita tinggal kodenya kode lalu kita copy disini ya Nah sudah meng-copy ini kita buka terminal ke terminal lalu kita pindah ke directory far ww html jadi Hai file Hai nge-tengah kita besarin dulu biar nah kita lihat kita sudah ada di par ww html Hai eh jika sudah nah sekarang kita tinggal mendownloadnya dengan cara git clone yang tadi Hai langsung aja Hai nah ini dari mana dari sini ya Nah dari sini Hai langsung kita kita lihat aja Oh belum pakai sudah maaf Hai 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 nah kita tunggu beberapa saat nah sudah terdownload kita bisa lihat disini disini sudah ada di VWA kita lihat bisa dicek juga disini sudah ada nah setelah terdownload kita pakai CHMOD dulu disini dikasih dulu nih CHMOD in R 77 dvwa sudah sudah kita CHMOD kita lihat lagi ada apa aja disini masih ada dvwa nya lalu kita pindah ke dvwa dvwa kita sudah ada di folder dvwa lalu setelah itu kita periksa dulu ada apa aja disini dengan ls ada config ada copying text dan sebagainya tapi kita akan ke config ya disini nih kita akan pindah kesini cd config nah sudah di sudah di portal config sudah itu lalu kita copy ya disini nih cd config kita udah lalu kita copy ya kita lihat disini cuma ada satu ya config inc php disk kenapa kita copy karena takutnya file yang asli ini kita butuhkan lagi maaf belum pakai sudah kita lihat dulu jadi ada dua config inc php sama config inc php disk sekarang kita ubah konfigurasi ini ya pakai nano yang dirubah apa disini kita lihat yang kita ubah adalah user sama password usernya kita ganti jadi user password nya sebenarnya gak apa-apa gak diganti cuman buat merubahnya aja lalu ctrl x di set modified buffer y yes ya maaf belum pakai nano user user sama pas ctrl x y oke nah setelah kita rubah kita start 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 mysql sudah kalau sudah di start kita lihat statusnya status mysql nya nah aktif aktif running mysql oke ctrl c kita clear lagi biar lalu setelah itu kita bikin database nya ya di mysql nya disini kita bikin sudo mysql min u root min p masukkan password nya nah kita sudah masuk ke maria db setelah itu kita bikin usernya yang tadi dirubahkan ya usernya tadi user add 127 localhost password nya pas sesuai yang tadi di ketikan di konfigurasinya ya disini harusnya oke karena ini sudah saya buat usernya jadi operation user file gak apa-apa tapi kalau yang belum dibuat pasti oke statusnya lalu setelah itu digrain all ya digrain all semuanya query oke lalu setelah itu kita tinggal keluar exit exit oke bye itu kan ya kita clear lagi lalu setelah itu kita lihat dulu versi php nya kita ubah ke disini cdc php nah kita sudah ke folder php kita lihat dulu ya nah disini php nya sudah banyak yang terinstal 5,6,7 bahkan sampai 8 tapi kita lihat dulu yang php yang php 7,4 biasanya cd 7,4 kita lihat ls karena tidak ada hanya mode airplane berarti belum aktif kita pakai yang 81 aja clear dulu cd 8,1 ya oke kita sudah di folder 8,1 setelah itu kita lihat dulu ls nya disini ada folder apache 2 lalu kita pindah ke apache 2 folder apache 2 di php 8,1 lalu setelah itu kita lihat lagi ada apa aja disini ada con f titik d sama php ini kita ubah ini php dot ini ya dengan cara nano php dot ini nano php dot ini bisa pakai text editor apa aja ya cuman disini saya pakai nano nah diganti yang ini php open nya coba kita lihat ctrl w nah ctrl w cari php open nah disini php open nanti disini karena ini karena ini url f open on di on kan ya lalu allow url include on ini juga di on kan ya lalu in yes ya setelah setelah itu kita buka lagi di apa namanya ini ini start dulu apa c nya lalu kita lihat statusnya status apa c nya disini ya statusnya aktif juga disini sudah aktif ya ctrl c clear dulu lalu setelah itu kita ke browser kita ke browser lagi disini kita buka localhost localhost nya sudah jalan apa c2 nya sudah jalan disini lalu kita ke dvwa nya dvwa set up php nah sudah masuk ke dvwa nya disini set up cek disini ada beberapa missing ya modul gd missing dan yang lainnya tapi disini kita reset aja setelah reset create reset database lalu kita login username nya adalah admin password nya password sama kayak gitu ya password nah sudah masuk ke dvwa sudah terinstall jadi kita bisa buat dvwa ini sebagai lab kita nanti untuk percobaan percobaan yang akan datang disclaimer bahwa ini adalah untuk pembelajaran terima kasih yang sudah menyaksikan sampai berjumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima